Hai guys welcome back with me di channel 2brother gaming Oke dan di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana bermain hero link buat pemula Oke disini kategorinya buat pemula ya yang bener-bener nol nggak bisa main hero link dan ini saya mau kasih tahu caranya pertama-tama yang harus kalian pelajari adalah dari skill 12 dan ultimate untuk skill 1 nya seperti ini memanjat pohon nah seperti inilah ya memanjat memanjat dinding lah terus untuk skill 2 nya seperti ini kan nah ini pasti kalian semua user link bisa untuk yang paling susah itu adalah ultimate nya Bang gimana caranya agar bisa mengambil keempat pedang itu dengan benar nah untuk link sendiri untuk posisi jatuhnya empat pedang itu ada dua kemungkinan guys yang pertama itu adalah searah jarum jam yang kedua adalah searah kubus jadi kalau kalian udah hafal maka kalian juga pasti akan gampang mengambil keempat pedang tersebut contohnya seperti ini 1 2 3 4 nah tuh selaku searah kubus guys ini secara jarum jam nah itu secara jarum jam jadi ada dua kemungkinan yang pertama secara kubus terus kedua secara jarum jam sebelum ke fase-fase yang kalian harus hafal dulu guys harus bisa mengambil keempat pedangnya dengan benar saya kasih contoh saya ultimate ke ini ya ke zilong ya ke bot ini yang ngambilnya seperti ini guys 1 ke dalam 2 3 4 nah kalau kalian ngambilnya kedalam kalian arahin kedalam itu kalian bisa ngambil keempat pedangnya tersebut nah kalau kalian arahnya enggak kedalam kibarnya kesini 1 2 3 nah dia nggak bisa atau tidak dia nggak bisa ngambil keempat pedang kalau kalian ke arahnya ke luar kok kok ngepasin ke pedangnya tapi kalau kalau lebih ke dalam itu kalian bisa ngambil keempat pedangnya itu simpelnya seperti itu guys ini saya kasih tau contoh lagi ya Aduh nah itulah ini tinggal gerakin jari jari kalian bisa ini tuh seperti itu aja agak simpel yang sebelah kiri buat jalan gitu gerakin Hai nah seti tugas itu ya itu fase-fase yang slow hand banget fase-fase dimana kalian harus lancar dalam mengambil keempat pedangnya ini nah seperti itu guys jadi kearahnya kedalam ya ingat kedalam ini fase bener-bener fase slow hand banget ini saya belum ngajarin buat fase nya ini fase slow hand gitu nanti buat fase nya ya kan bisa sendiri gitu ini fase buat ngambil keempat pedangnya itu paham ya seperti itu guys ini saya deketin dah biar kalian nggak bingung nih oh tuh tuh ini versi eh selunya seperti ini guys versi selesai seperti ini satu dua tiga empat nah itu ya dikang arahnya kedalam ingat kedalam satu dua tiga empat nah gampang kan ini kalian bisa ulang-ulang di custom ya minimal 30 kali sampai 50 kali lah perhari 30 eh perhari ya 10 kali 20 kali guys bagus ini pasti lancar itu ini buat pemula banget ya oke paham ya ini buat pemula banget nanti buat fase hand nya nanti saya ajarin di video selanjutnya ini buat pemula banget ya kalau sudah seperti ini baru kita akan lanjut ke gameplay nya oke let's go ok nasıl lebih bisa 분am ah selamat menikmati 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 selamat menikmati